Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Saya ucapkan kepada kalian semua Dan pada kesempatan kali ini Mari kita akan belajar bersama Untuk mengenal kerajaan-kerajaan di Indonesia Kerajaan-kerajaan di Indonesia Kerajaan-kerajaan ini pernah berdiri, pernah berpuasa, pernah berjaya di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia Tentu masih bersama saya Pak Heri Wittoto Sebelum kita lanjutkan jangan lupa subscribe dan nyalakan tanda loncengnya Supaya kalian bisa mengikuti pelajaran untuk selanjutnya Baik kita mulai saja Yang pertama kerajaan Kutai Kerajaan Kutai ini berdiri jauh ratusan tahun sebelum Indonesia berdekat Ratusan tahun sebelum negara Indonesia itu ada Kerajaan Kutai ini adalah kerajaan Hindu pertama di Indonesia Mengapa demikian karena pada masa inilah Kerajaan Kutai kedatangan para saudagar dari negara ketangga Dari negara India dan sebagainya Yang mana para pedagang tersebut membawa agama itu Dalam perjalanannya menuju ke Kerajaan Kutai Sebelum ada pedagang Hindu Warga penduduk di Kerajaan Kutai dan kerajaan-kerajaan yang lain itu menganut paham Animisme yang mana paham ini percaya pada tumbuhan pada batu pada makam leluhur yang mana tempat-tempat itulah yang dianggap bisa membantu dan melindungi kehidupan mereka Kita lanjutkan Kerajaan Kutai terletak di Kalimantan Bukannya di tepi sungai Mahakab Mengapa demikian karena zaman Kerajaan Kutai untuk perjalanan transportasi ke wilayah lain Itu menggunakan perjalanan air Karena pada zaman tersebut jalan belum banyak Karena wilayah daratan masih berupa hutan Baik kita pelajari lebih jauh Raja Kutai yang terkenal adalah Raja Mula Warpan Raja Mula Warpan Dalam cerita itu merupakan putra dari Asma Warman Dan merupakan cucu dari Raja Kundungga Namun yang Pak Guru sebutkan disini Raja Mula Warman saja Karena beliau yang Berkenal dengan adil dan bijaksana Serta Dermawan Kita bisa mengetahui tentang Kerajaan Kutai Itu berasal dari sebuah peninggalan Yang kita kenal dengan istilah Yupa Atau Prasasti Tugu Disini menceritakan kehidupan Keturunan Kerajaan Kutai Yang mana disini juga ada yang tertuliskan Menuliskan bahwa selama Raja Mula Warman memimpin Beliau pernah menyumbangkan 20.000 sapi kepada para berah panah Ini tertulis pada salah satu Yupa yang ada di Kerajaan Kutai waktu itu Nah Yupa disini menggunakan huruf Palawa dan menggunakan bahasa Sansekerta Ya mungkin kalau kita pahami sekarang Kita akan mengalami sedikit kesulitan mengenai bahasa yang tertulis pada Prasasti Tugu Atau Yupa tersebut Dari Kerajaan Kutai Kita sekarang beralih ke Kerajaan Tarumaregara Kerajaan Tarumaregara adalah salah satu Kerajaan yang ada di Pulau Jawa Dan Kerajaan ini juga menganut paham Menganut agama Hindu Dan ini adalah Kerajaan Hindu pertama Yang ada di Pulau Jawa Lebih tepatnya berada di Jawa Barat Baik langsung saja Raja yang terkenal dari Tarumaregara adalah Purna Warman Mohon dibedakan Yang tadi Kutai adalah Mula Warman Dan yang sekarang dari Tarumaregara adalah Purna Warman Raja ini terkenal karena berani, adil, dan bijaksana Serta dermawan Raja Purna Warman Salah satu pencetus atau pemrakarsa Yang membuat adanya saluran irigasi Yang mana irigasi ini membentung Beberapa sungai yang ada di Jawa Barat Yang ini ada sungai Candrabaga Ada sungai Kumati Dan masih ada beberapa sungai Nah disini ada peninggalan yang sangat unik Yang ini ada pelatuh bertulis dan pelatuh bergambar Yang mana disitu diberikan ataupun dibubui cap kaki Raja Purna Warman Yang mana ini adalah salah satu sebagai simbol tentang pembuatan irigasi Ini kita kenal sebagai Prasasti Jarenten Ini sama masih menggunakan bahasa Sansekerta dan menggunakan Hukum Palawa Ini salah satu kerajaan yang ada di Indonesia pada zaman dulu Baik kita beralih ke kerajaan selanjutnya Ada kerajaan Sriwijaya Tentu kalian sudah tidak asing dengan kata Sriwijaya Ya Sriwijaya itu adalah salah satu kota yang ada di Pulau Sumatera Kerajaan Sriwijaya menganut paham agama Buddha Yang mana Raja terkenalnya adalah Raja Balaputra Dewa Yang konon ceritanya Balaputra Dewa ini adalah keturunan dari Raja-Raja yang ada di Tanah Jawa Yang pergi ke Pulau Sumatera Raja Balaputra Dewa terkenal dengan adil dan bijaksana Serta membangun ekonomi serta kekuatan angkatan laut yang cukup kuat Dan bahkan disegani untuk wilayah di sekitar Semenanjung Malaka Ya ini ada Malaysia, Telos Karang, ada Singapura, ada Thailand dan lain sebagainya Peninggalan kerajaan Sriwijaya yang masih bisa kita jumpai sampai saat ini Ini adalah situs Muaratakhus atau yang menyebutnya sekarang Sebagian orang menyebutnya sebagai Candi Muaratakhus Ini masih bisa kita jumpai apabila kita berkunjung di Pulau Sumatera Baik, selanjutnya kita ke kerajaan berikutnya Ya ini ada kerajaan Majapahit Kerajaan Majapahit ini juga menganut agama Hindu Dan letaknya ada di Jawa Timur Kita ketahui Raja yang terkenal dari Majapahit Adalah Raja Hayam Muruk Raja Hayam Muruk ini dulu berkuasa ketika dia masih remaja Namun dia bisa menjadi terkenal dan kuat Karena dia dibantu oleh seorang Mahapati yang sangat luar biasa Yang terkenal dengan nama Gajah Mada Hayam Muruk dan Gajah Mada merupakan dua pesatuan Dua orang yang berhasil membangun kekuatan akatan laut Bahkan lebih kuat dari kerajaan Sriwijaya Hayam Muruk dan Mahapati Gajah Mada Itu terkenal dengan kepemimpinannya Yang adil dan bijaksana Serta membangun ekonomi Sehingga mereka banyak dicintai oleh rakyat Di kerajaan Majapahit Peninggalan dari kerajaan Majapahit Yang terkenal sampai saat ini dan masih berdiri Dan banyak kita jumpai di wilayah Jawa Timur Antara lain ada urengin lawang Untuknya seperti pintu gerbang Dan tengahnya ada jalan untuk masuk Dan ada juga Nah seperti ini Ini namanya Bajang Ratu Seperti mungkin ada yang di canggih penataran Yang ada di Jawa Timur Baik mungkin untuk kesempatan kali ini Kita cukupkan pembahasan mengenai kerajaan-kerajaan yang pernah ada di Indonesia Kerajaan-kerajaan ini sebenarnya masih banyak lagi Namun tidak bisa kami sebutkan satu persatu Saya hanya mengambil beberapa kerajaan yang pernah jaya Yang pernah menguasai Bahkan ada yang hampir wilayahnya seperti Indonesia Bahkan melebih karena ada yang sampai ke Semenanjung Malaka Dan lain sebagainya Dan tambahan sedikit tambahan Kerajaan Majapahit ini pernah menduduki ataupun mendapat gelar Sebagai kerajaan Nusantara Kerajaan Nasional Yang kedua Yang pertama dipegang oleh Kerajaan Sriwijaya Sebagai Kerajaan Nasional yang pertama Baik mungkin perteman kali ini Kita cukupkan disini dulu Perang lebihnya mohon maaf Pak guru akhiri Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Semoga bermanfaat Terima kasih